Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 35 Janji Pertarungan di Hang San Dari dalam sakunya Fang Tian Hua mengeluarkan sebuah botol porselen dan menuang keluar dua butir pil berwarna merah tua, lalu setelah menjejalkan ke mulut Lim Hong Kim, ia berkata dengan ada yakin. Pil Hui Seng Wan Ramuanku merupakan obat mestika yang tiada taranya di kolong langit. Bila kedua butir pil tersebut masih belum mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat, maka paling tidak Lim Hong Kim harus beristirahat selama tiga bulan penuh sebelum dapat pulih kembali seperti sedia kala. Rasa girang yang semula menghiasi wajah Li Tiong Hui hilang lenyap seketika, sebagai gantinya kabut murung yang tebal menyelimuti wajahnya. Kenapa begitu serunya? Aku telah memulihkan kembali denyut jantungnya dengan tenaga murni, ditambah lagi dengan khasiat Hui Seng Wan tersebut untuk memulihkan kembali kondisinya yang lemah. Bila lukanya tidak terlampau parah, kedua butir pil Hui Seng Wan itu pasti dapat memulihkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat tapi, jika obat itu pun tak manjur, berarti, ketika dilihatnya rasa murung dan sedih menyelimuti wajah Li Tiong Hui, tak kuasa lagi ia segera menghentikan perkataannya. Lanjutkan perkataanmu, Pinta Li Tiong Hui lirih, jangan bohongi aku. Meski dia bakal mati, paling tidak Fang Cheng Chu telah berusaha dengan sepenuh tenaga. Setelah menghela napas panjang Fang Tian Hua berkata, apabila pil mestikah Hui Seng Wan gagal pulihkan kembali tenaga murninya dalam waktu singkat, hal ini membuktikan bahwa isi perutnya telah mengalami luka yang teramat parah, berarti pula kekuatan tubuhnya mustahil dapat dipulihkan dalam sehari dua. Ehem, mengerti aku kini, bila dalam waktu singkat tenaga dalamnya tak berhasil pulih kembali, maka keselamatan jiwanya bakal terancam bukan? Tidak separah dogaanmu maksudku, bila ia gagal pulihkan kekuatannya dalam waktu singkat, maka dibutuhkan waktu paling cepat setengah sampai setahun untuk memulihkan kembali kondisi badannya. Aaai, moga-moga ilmu pengobatan Fang Cheng Chu memang hebat sehingga kesehatan tubuhnya dapat pulih dalam waktu singkat. Tiba-tiba Chiu Wan bangkit berdiri dan menjurah kepada Fang Tian Hua lalu katanya, sudah lama ibunya hidup menjanda, ia cuma punya putera seorang, apabila anaknya sampai mengalami suatu musibah, sulit rasanya untuk mencegah ibunya mengambil keputusan pendek. Saudara Fang, bagaimanapun kau harus berupaya dengan sepenuh tenaga. Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Janji Fang Tian Hua seraya menghembuskan napas panjang. Dengan perasaan agak tercengang Li Tiong Hui mengawasi wajah Chiu Wang, kemudian tegurnya, jadi Chiu Tai Hiap mengetahui asal-usulnya. Dengan kepala tertunduk Chiu Wang termenung sejenak lalu sahutnya, YAA, di kolong langit saat ini, paling banyak hanya ada tiga orang yang tahu akan asal-usulnya. Dan Lo Chiang Pue adalah satu di antara ketiga orang itu. Tapi aku telah bersumpah tak akan bocorkan asal-usulnya kepada siapapun, jadi aku harap Beng Cu maklum dan sudi memaafkan, berkilat setasang Metli Tiong Hui sehabis mendengar ucapan itu, mendadak bisiknya, apakah asal-usulnya ada sangkut paut dengan si Raja Pedang? Chiu Wang agak tertegun, setelah menghelana pas katanya, liku-liku dibalik persoalan ini banyak melibatkan orang ternama dalam dunia persilatan. Betul aku punya watak bicara belak-belakan tanpa terdeng aling, tapi harap Beng Cu maafkan diriku, dalam masalah ini, aku benar-benar harus bungkam, lebih baik jangan kau desak lagi. Biarpun perkataan itu diucapkan setengah berbisik, tapi Fang Tian Hua yang berada persis di hadapan mereka berdua dapat mendengar dengan jelas sekali. Agaknya Li Tiong Hui masih pantang menyerah, sekali lagi desaknya dengan suara lirih, Chiu Tai Hiap apakah kau takut menyinggung perasaan si pangeran pedang itu hingga segan bicara terus terang? Chiu Wang tersenyum ketika nama besar Raja Pedang masih tersohor dalam dunia persilatan pun aku tak pernah takut kepadanya, apalagi sekarang. Kalau begitu, Li Tiong Hui lebih takut menyalahi sesama umat persilatan ketimbang berhadapan dengan si Raja Pedang? Selama hidup, sudah kenyang aku hidup malang melintang dalam dunia persilatan. Hentak sedikit jagoan tangguh yang pernah kujumpai, rasanya selama ini belum pernah kukenali perkataan takut. Kalau memang begini bukan, begitu pun bukan, lantas lantaran apa kau enggan bicara? A-a-a-a-i panjang untuk mengisahkan peristiwa ini, lagi pula menyangkut reputasi serta nama baik seseorang, jadi aku berharap agar Beng Cu jangan kelewat memaksaku. Melihat keseriusan orang tersebut, tentu saja Li Tiong Hui sungkan untuk mendesak lebih jauh, terpaksa semua pertanyaan ditelan kembali ke dalam perut. Tiba-tiba terdengar seobong Giyok Hiong membentak nyaring, lepaskan senjatamu. Kutungan pedangnya diayun ke depan secepat kilat menghantam pergelangan tangan kanan Pek Si Hyang. Waktu itu, pedang yang berada dalam genggaman Pek Si Hyang sudah terlanjur menyodok ke depan untuk mengunci gerak serangan seobong Giyok Hiong, bukan masalah gampang baginya untuk menarik kembali senjatanya dalam waktu singkat. Tampaknya bila tabokan pedang seobong Giyok Hiong yang begitu cepat berhasil menghajar tangannya, kecuali melepaskan senjatanya, pergelangan tangan kanannya niscaya akan terluka. Dalam posisi yang terdesak mau tak mau Pek Si Hyang harus lepaskan pedangnya, seobong Giyok Hiong sama sekali tidak menggubris pedang mestika yang rontok ke tanah itu, kutungan pedangnya kembali diayun secepat kilat menyapu tenggorokan musuh. Melihat keadaan amat kritis, Kim Hut Loti yang segera membentak keras, atas perintah Li Beng Cu, kita wajib menghalangi niat jahat nona seobong. Buru-buru senjata kebutannya dikebut ke depan menggempur tubuh seobong Giyok Hiong. Hei, apa-apaan kau bentak seobong Giyok Hiong sembari memutar kutungan pedangnya untuk membendung ancaman senjata kebutan. Atas perintah Li Beng Cu, terpaksa Pinchou harus melaksanakan semua titahnya sahut Kim Hut Loti yang sambil menarik kembali senjata kebutannya. Tiba-tiba terlihat cahaya tajam berkelebat lewat, sebuah tusukan maut meluncur tiba. Buru-buru Kim Hut Loti yang mengegos ke samping, ketika berpaling, dilihatnya si penyerang ternyata adalah Pek Si Hyang. Kontan saja Tosu ini naik darah, terutama bila teringat baru saja ia berusaha selamatkan jiwanya. Budak sialan umpatnya, apa-apaan kamu. HMMM, tahu begini, tak nanti ku tolong dirimu. HMMM, dengan susah payah aku baru berhasil memancingnya untuk masuk perangkap bahkan nyaris berhasil mengungguli dirinya, siapa suruh kau turut campur hingga semua usahaku gagal total. HMMM sudah jelas pedangmu berhasil dipaksa orang hingga terlepas dari genggaman, sekarang malah menyalahkan aku, HMMM, HMMM, benar-benar manusia tak tahu diri. Tiba-tiba Pek Si Hyang berpaling ke arah Seobun Giokhiong, lalu katanya sambil tertawa, bagaimana keyakinanmu sekarang untuk dapat mengungguli aku? Seobun Giokhiong termenung sambil berpikir sejenak kemudian sahutnya, YAA, aku telah melanggar pantangan terbesar, yakni kelewat pandang enteng kemampuanmu sepantasnya kau lah pemenang dari pertarungan barusan. Melihat Seobun Giokhiong sudah mengaku kalah, Kim Ho Toti yang makin tercengang dibuatnya. Untuk sesaat ia jadi termenung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pada saat inilah si pangeran pedang yang selama ini hanya menonton dari sisi arna mendadak melangkah maju menuju ke luar ruang perahu. Halangi dia bentak Li Tiong Hui begitu melihat hal tersebut. Hong Po Tiang Hang menyahut dan maju ke depan menghadang persis di depan ruang perahu. Terdengar bentakan nyaring bergema dari luar ruangan, keempat lima orang lelaki bertameng yang ada di situ sering tak menyerbu masuk dan siap membantu pangeran pedang. Tahan hardik Seobun Giokhiong cepat dengan kening berkerut. Pangeran pedang segera memberi tanda, kawanan busu yang siap menyerbu masuk itu segera mundur. Kembali ke belakang, lalu sembari berpaling ke arah Seobun Giokhiong tanyanya, apa yang hendakkah sampaikan Nona? Bukankah maksud kedatanganku ke daratan Tiong Goan adalah untuk mencari nama? Nah, tak perlu susah-susah naik ke gunung Siong San untuk mencari Siolim Pei. Asal kau mampu mengungguli kawanan jago yang hadir di sini kini, nama besarmu pasti akan lebih termasuhur ketimbang Raja Pedang Tempo dulu. Kemudian setelah menoleh sekejap ke arah Li Tiong Hui, lanjutnya, pertarungan hari ini lebih baik dihentikan sampai di sini saja, bicara soal kekuatan yang terbentang saat ini, meski kekuatanmu setingkat lebih hunggul, tapi bila aku bergabung dengan Pek Si Hyang serta Pangeran Pedang, mungkin pihakmu tak akan mampu meraih keuntungan apapun. Bagaimana kalau kita tetapkan masa lain untuk melakukan pertarungan habis-habisan? Li Tiong Hui tidak langsung menjawab, pikirnya, bila ku siasakan kesempatan baik pada hari ini, mungkin aku bakal kehilangan peluang untuk membunuh So Bon Giyok Hiong. Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, mendadak terlihat bayangan abu-abu berkelebat lewat dari sisi Hong Po Tiang Hong, menerobos masuk ke ruang perau dan hinggap di pundak So Bon Giyok Hiong. Li Tiong Hui segera mengenali bayangan itu sebagai burung aneh yang sehari-hari bertengger di bahu kakek berbaju kuning, anak buah andalan So Bon Giyok Hiong. Justru karena bentuknya yang sangat aneh itulah, siapapun akan segera mengenalinya dalam sekilas pandangan. Terdengar So Bon Giyok Hiong tertawa terkekeh-kekeh sambil ejeknya, Li Tiong Hui, bala bantuanku akan segera tiba, perlu kau ingat, kekuatanku maha dasyat, jauh di atas kekuatanmu. Bila kami berhasil mencegah burung aneh yang bertengger di bahumu terbang meninggalkan perahu ini, belum tentu bala bantuanmu berhasil mencapai tempat ini, kata Hong Po Tiang Hong. Burung ini tak perlu terbang lagi ia memang datang sebagai petunjuk jalan, lihat saja nanti, bala bantuan kutoh akan tiba dengan sendirinya di sini. Kemudian sambil berpaling ke wajah Pek Si Hyang, lanjutnya, kalau ingin disalahkan, maka keteledoran Nona Pek yang mesti disalahkan tak kalah naik ke perahu ini tadi, secara diam-diam aku telah tinggalkan kod rahasia, sayang Nona Pek tidak menyadari akan hal ini. Tampak Pek Si Hyang sedang berdiri mendelong sambil mengawasi Lim Hon Kim yang tergolek di sudut ruang perahu tanpa berkedip. Nona Li mendadak Syok Bu Wee berteriak keras, sebentar lagi Nona kami akan mendusin sayang, luka yang diderita Lim Siang Kong kelewat parah hingga tak dapat berbicara. Seabun Giok Hiong berkerut kening, tanpa bersuara ia melangkah ke depan menghampiri Pek Si Hyang. Waktu itu, perhatian semua orang sedang tertuju ke wajah Pek Si Hyang, hingga gerak gerik Seabun Giok Hiong lolos dari pantauan mereka. Sampai Seabun Giok Hiong sudah tiba di sisi Pek Si Hyang, Li Tiong Hui baru menyadari akan gawatnya situasi, buru-buru hardiknya, cepat halangi dia. Sayang keadaan sudah terlambat, telapak tangan Seabun Giok Hiong secara telak sudah menghantam punggung Pek Si Hyang. Gempuran tersebut tidak menimbulkan sedikit suara pun, tahu-tahu kelihatan tubuh Pek Si Hyang gontai, muntahkan darah segar dan segera roboh terjungkal ke lantai. Benar-benar perbuatan yang keji umpat Hong Po Tiang Hong sambil tertawa dingin dengan jurus menggapai ke air memancing naga pedangnya langsung ditusukan ke tubuh Seabun Giok Hiong. Si Hakim Sakti Chi Wang pun tidak mengira Seabun Giok Hiong bakal membokong musuhnya secara begitu licik, dengan penuh hamarah ia membentak keras dan melepaskan pula sebuah pukulan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung meluncur ke depan dengan iringan suara yang nyaring. Seabun Giok Hiong tertawa terkekeh-kekeh, tangan kirinya diputar untuk menyambut datangnya serangan dari Chi Wang, sementara kutungan pedang di tangan kanannya digetarkan menangkis tusukan pedang dari Hong Po Tiang Hong, kemudian badannya mengegos ke samping dan secepat petir menyerbu maju ke depan. Kim Hoot Lo Tiang mengebaskan senjata kebutannya, dengan jurus bida dari cantik menyebar bunga, ia babat tubuh lawan. Seabun Giok Hiong mengangkat kutungan pedangnya ke atas menyongsong kedatangan senjata kebutan itu, lalu keempat jari tangan kanannya secara beruntun disentilkan keluar empat gulung desingan angin tajam serentak meluncur ke udara dan menyerang musuhnya. Buru-buru Kim Hoot Lo Tiang mengegos ke samping, berhasil menghindari ketiga gulung desingan tajam yang pertama, sayang gagal menghindari serangan keempat. Tau-tau bahu kirinya terasa amat sakit, serangan tersebut sudah bersarang telat. Sebuah tendangan kilat dari Seabun Giok Hiong mendesak Hong Po Tiang Hong. Tergopoh-gopoh Hong Po Tiang Hong menarik kembali pedangnya yang sedang menggempur lawan tubuh Seabun Giok Hiong segera miring ke samping dan langsung menyerbu ke tepi pintu ruang perahu. Sambil mengayun golok panjangnya Li Tiang Hiong mengejar dari belakang, teriaknya, cepat halangi dia. Kebetulan waktu itu Seabun Giok Hiong sudah sampai di tepi pintu ruang perahu, pangeran pedang yang mendengar teriakan Li Tiang Hiong itu tiba-tiba mencabut keluar pedangnya dan mementak nyaring, kembali kau ke dalam ruangan. Ah-ah-ah-ah, belum tentu ejek Seabun Giok Hiong. Kutungan pedangnya diputar. Ter-a-ang diiringi suara benturan nyaring pedang si pangeran pedang berhasil ditangkis ke samping, sepasang kakinya segera meluncur. Ke atas melepaskan tendangan maut, dua lelaki kekar yang menghadang persis di depan pintu segera termakan tendangan itu dan roboh terjungkal ke tanah. Memanfaatkan peluang inilah, Seabun Giok Hiong menerobos keluar ke atas geladak perahu, lengan kirinya langsung digetarkan ke atas, burung aneh berwarna abu-abu yang bertengger di bahunya tadi langsung terbang ke angkasa. Bersamaan dengan terbangnya burung aneh itu, Seabun Giok Hiong menjejakan pula kakinya meluncur ke udara dan menyambar sepasang kaki burung tadi. Memanfaatkan kesempatan ini, badannya ikut meluncur pula ke tengah sungai sejauh dua kaki dari tempat semula. Dalam saat itu Chiu Wang dan Li Tiong Hwi telah menyusul ke ujung geladak perahu, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Seabun Giok Hiong benar-benar luar biasa, walaupun hanya meminjam sedikit tenaga dari burung aneh tersebut, namun tubuhnya dalam waktu sekejap telah berada empat-lima kaki dari posisi semula. Terdengar dari kejauhan sana ia berseru lantang, Li Tiong Hwi, cepat atau lambat akhirnya kita harus berdual juga. Lebih baik tetapkanlah waktu dan tempat yang sesuai untuk melangsungkan pertarungan antara kita. Li Tiong Hwi berpaling memandang sekejap ke ruang perahu, lalu bisiknya lirih, bagaimana keadaan luka nonapet? Parah sekali jawab Fang Tianhua. Sambil menggeretak gigi dan menghela napas Li Tiong Hwi bergumam, tampaknya aku tak bisa menggubris makian dari ibu lagi. Sambil mempertinggi nada suaranya ia berteriak, Seabun Giyok Hiong, aku khawatir kau tak berani mendatangi tempat yang akan kutentukan. Biar kesorga atau neraka, Seabun Giyok Hiong tak akan mundur setapakpun. Bagus, berani kau mendatangi lembah Ban Siongkok di bukit Hang San Tantang Li Tiong Hwi. Bagus sudah lama ku dengar nama besar lembah Ban Siongkok di bukit Hang San. Kalau memang Nonali bersedia mengundang, sampai waktunya, aku Seabun Giyok Hiong pasti akan hadir, tentukan juga waktu pertemuan kita. Pengah hari tanggal 10 bulan 12, akan ku nantikan kehadiranmu di lembah Ban Siongkok. Baiklah, mumpung jaraknya dari hari ini masih ada 3 bulan, segera akan ku undang bala bantuan sebanyak-banyaknya. Sampai waktunya lebih baik Nona Seabun ajak serta segenap anak buah andalanmu, kita selesaikan pertikaian kita hingga tuntas. Baik Seabun Giyok Hiong tertawa, dengan selesainya pertikaian di antara kita. Tahun baru mendatang pun bisa ku lewati dengan lebih tenang dan santai. Kalau begitu, kita tetapkan begini saja, silakan Nona Seabun lanjutkan perjalananmu. Bila nasib Pek Sihi yang kurang beruntung dan keburu mati, harap Nonali sudi mewakiliku untuk tancapkan sekuntum bunga berkabung di hadapan pusaranya. Dalam keluarga Hang San kami banyak tersimpan obat Hwi Seng Wan yang mujarab dan hebat, asal Nona Pek sanggup bertahan sehari semalam lagi untuk mencapai bukit Hang San, aku yakin selembar jiwanya pasti akan selamat. Moga-moga saja apa yang kau ucapkan dapat terkabul, semoga ia mampu bertahan sehari semalam lagi. EJ Seabun Giyok Hiong sambil tertawa. Nona Seabun, rupanya kau sudah melupakan kehadiranku di sini. Selah Fang Tian Hua tiba-tiba sambil melangkah keluar dari ruang perahu dengan langkah lebar. Dengan andalkan kemampuan ilmu pengobatanku serta persediaan obat yang ku miliki masih lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan Nona Pek serta Lim Siang Kong selama tiga hari dua malam. Seabun Giyok Hiong tertawa hambar. Kalau begitu, tolong sampaikan rasa haruku kepada Lim Siang Kong bila telah sadar nanti, katanya, kemudian putar badan dan berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung Seabun Giyok Hiong yang menjauh, Fang Tian Hua berkata, hanya andalkan kekuatan seekor burung, ternyata ia mampu menyeberangi sungai berarus deras ini dengan selamat. Tampaknya kita harus akui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang ini luar biasa sekali. Sementara itu Hakim Sakti Chiu Wang telah datang menghampiri sambil berbisik, Benarkah Beng Cu hendak gunakan Bukit Hang San untuk berdual dengan Seabun Giyok Hiong? Li Tiong Hui menghela napas panjang, aaaai, kecuali Bukit Hang San, tidak aku temukan tempat lain yang lebih sesuai. Bagaimana kalau ibumu tak setuju? Nasi sudah terlanjur menjadi bubur, kalau ibuku mau marah, biarlah dia mengumpat diriku habis-habisan. Chiu Wang termenung dan berpikir beberapa saat. Lalu katanya, ada beberapa patah kata, entah pantas tidak kuutarakan keluar. Li Tiong Hui tidak menanggapi perkataan Chiu Wang, sambil berpaling ke arah Pangeran Pedang, katanya, kau boleh pergi sekarang. Dengan langkah lebar Pangeran Pedang keluar dari ruang perahu, serunya seraya menjura, sebenarnya maksud kedatanganku ke Tiong Goan adalah ingin menjumpai para jago lihai dari dunia persilatan tetapi sekarang, aku sadar bahwa kemampuanku masih ketinggalan jauh, maka aku segera akan pulang ke Lem Hai dan mengajak ayah untuk bersama-sama menghadiri pertemuan di Bukit Hang San. Tampaknya ia belum selesai dengan perkataannya, ditatapnya wajah Li Tiong Hui lekat-lekat, namun tak sepatah kata pun diucapkan. Melihat itu, dengan kening berkerut Li Tiong Hui segera menegur, masih ada yang ingin disampaikan. Sesudah mendehampelan kata Pangeran Pedang, harap Nona Sudi menyediakan sebuah meja perjamuan untuk ayahku dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San nanti. Ayahmu pasti datang? Nona tak usah khawatir seandainya ayahku menolak aku punya care yang dapat membuat beliau penuhi harapanku, jadi harap Nona sediakan sebuah tempat baginya. Selesai berkata ia pun memberi hormat, lalu sambil memberi tanda kepada para pengawal elitnya ia berseru, kembali ke perahu. Dengan langkah lebar ia tinggalkan perahu tersebut diikuti puluhan orang pengawal elitnya. Memandang kepergian kawanan jago tersebut, Li Tiong Hui menghela nafas panjang, bisiknya kepada Chuang, apa yang ingin Chu Tai Hiap katakan, sekarang boleh kau sampaikan. Aku mendukung Nona menjadi Bulim Beng Chu, tujuannya tak lain agar kau bersedia memimpin umat persilatan untuk melawan So Bon Giyok Hiong, tapi bila Nona ingin kembali ke Bukit Hang San, maka aku pun terpaksa harus mohon diri. Kenapa? Semasa ayahmu masih hidup, meski dia adalah sahabat karikku, tapi antara aku dengan ibumu pernah terlibat percecokan yang sangat hebat sejak peristiwa itu belum pernah aku bertemu lagi dengannya, judi aku. Merasa kurang leluasa bila harus mengikuti Nona pulang ke Bukit Hang San. Ah 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 ah, mungkin ibuku sudah lupa dengan peristiwa itu, buat apa Chu Tai Hiap masih memikirkannya di hati. Chu Wong tertawa tergelak, ha ha ha, aku tak pernah risau dengan masalah tersebut, justru yang ku khawatirkan adalah bila ibumu masih menyimpan masalah ini di dalam hati. Chu Tai Hiap tak usah khawatir, selama belasan tahun terakhir ibuku selalu hidup menyepi dan tak pernah memikirkan urusan ke duniawian lagi, jadi beliau tak akan memikirkan peristiwa itu lagi. Chu Wong menghela napas panjang, Ah 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 i, kendatipun begitu, aku pernah diusir ibumu tempoh hari dari Bukit Hang San sekalipun kejadian ini sudah berlangsung cukup lama dan sepantasnya dilupakan, tapi, kalau begitu demikian saja, tukas Li Tiong Hui cepat bagaimana kalau Chu Tai Hiap mewakili aku pergi mengundang Xiao Ling Pei, Butong Pei, Ching Xia Pei, serta Kun Lun Pei untuk hadir di Bukit Hang San pada bulan 12 sebelum tanggal 10. Dengan senang hatiku terima tugas ini, namun, aku tentu akan melaporkanmu kepada ibuku. Bahwasannya kesediaan Chu Tai Hiap hadir di Hang San adalah lantaran ingin selamatkan umat persilatan dari tragedi. Chu Wong termenung berpikir sejenak kemudian katanya, baiklah, bila ibumu bersedia menerima aku, tentu aku akan hadir di Bukit Hang San. Li Tiong Hui pun alihkan sorot matanya ke wajah Kim Hu To Tiang, tegurnya, bagaimana keadaan luka To Tiang? Enteng sekali jawab Kim Hu To Tiang cepat. Bagus, kalau begitu aku minta tolong kepada To Tiang agar memberitahukan setiap umat persilatan yang kau jumpai agar bersedia datang ke Lembah Ban Siongkok di Bukit Hang San sebelum tanggal 10 bulan 12. Bagaimana kalau yang datang lebih banyak mereka yang cuma menonton keramaian? Tidak apa-apa, makin banyak makin baik. Sahut Li Tiong Hui seraya tertawa getir. Aku benar-benar tak habis mengerti, selah Chu Wong. Apakah Nona sudah temukan suatu rencana yang bagus Li Tiong Hui menghela napas panjang. Ibuku Saban hari cuma menutup diri di belakang gunung, beliau semakin lama semakin jarang mencampuri urusan kami dua bersaudara, hubungan batin kami sebagai ibu dan anak pun makin lama semakin mendingin dan hambar, tapi apabila umat persilatan yang hadir di Bukit Hang San banyak sekali, demi reputasi dan nama baik keluarga Hang San, kendatip pun ibu enggan campur tangan, paling tidak mau tak mau terpaksa ia harus tampilkan diri juga. Oh oh oh, jadi tampaknya Nona ingin gunakan care ini untuk paksa ibumu tampilkan diri kembali Li Tiong Hui menghela napas. A-a-a-a-a-i apabila sampai waktunya kondisi badan Nona Pek belum pulih juga, aku benar-benar tak tahu dengan care apa kita harus hadapi Sobong Giok Hiong, tiba-tiba Hong Po Tiang Hang tertawa tergelak. Hahaha, semasa ayahmu masih hidup, ia pernah bilang kepadaku bahwa ilmu silat yang dimiliki ibumu luar biasa hebatnya, setiap umat persilatan pasti pernah mendengar bahwa Nyonya Li memiliki ilmu silat hebat, tapi tak seorang pun pernah saksikan beliau turun tangan menghadapi lawan jika sampai waktunya aku berkesempatan menyaksikan peristiwa itu, biarpun harus mati, aku akan mati dengan meram. A-a-a-a-i, jangan lagi umat persilatan, kami sebagai putera putrinya pun tidak mengetahui sampai di mana watak serta sifat ibuku yang sebenarnya, terutama pada beberapa tahun terakhir. Tidak gampang bagi aku serta kakakku untuk bersuamuka dengannya. Chi Wong manggut-manggut, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu diurungkan kembali. Kim Ho To Tiang pun berkata, kalau memang begitu, Pinto akan gunakan segala kemampuan yang kumiliki untuk melaksanakan perintah Nona dan di dalam tiga bulan mendatang, berita ini sudah tersiar merata di seantar roda ratan Tionggoan. Terima kasih atas kesediaan To Tiang. Bang Chu tak usah banyak adat, mendadak Chi Wong menengadah, lalu serunya sambil menghembuskan napas panjang, Nona Li, si pangeran pedang itu. Tiba-tiba ia tutup mulut. Ada apa dengan pangeran pedang? Tanya Li Tiong Hui. Lebih baik utus orang memberitahu kepadanya agar lebih baik mereka tidak menghadiri pertemuan di Bukit Hang San, kata Chi Wong setelah mendaham berapa kali. Seakan-akan menyadari akan sesuatu, Li Tiong Hui bertanya, kenapa? Panjang untuk menceritakan masalah ini, menurut apa yang ku ketahui tentang latar belakang persoalan ini, tampaknya semasa masih hidupnya dulu ayahmu pernah mempunyai hubungan yang luar biasa akrabnya dengan si Raja Pedang. Konon mereka berdua pernah berjanji untuk berdual pedang di atas sebuah puncak tebing yang terjal, siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut, meski tak sampai terluka di ujung pedang lawan ia pasti akan terperosok ke dalam jurang dan tubuhnya hancur lebur. Tentu ayahku yang berhasil lunggul dalam pertarungan itu. Atas dasar apa Nona berani mengatakan begitu setauku, mendiang ayahku tidak mati dalam. Pertandingan pedang itu, jelas mendiang ayahku yang menang. Chi Wong gelengkan kepalanya berulang kali. Tak seorang pun berhasil lunggul dalam pertarungan itu bila ada seorang di antara mereka yang berhasil lunggul, dengan wata ayahmu serta si Raja Pedang yang keras dan berangasan, tak nanti mereka akan biarkan lawannya tetap hidup. Jadi maksudmu kekuatan mendiang ayahku seimbang dengan si Raja Pedang, tak ada yang menang dan tak ada yang kalah? Itu pun tidak, bila ayahmu harus bertarung habis-habisan melawan si Raja Pedang, salah seorang di antara mereka pasti akan tewas atau paling tidak akan terluka parah. Wah, aku jadi tak habis mengerti kalau toh, mereka berdua sudah duel habis-habisan, kekuatan mereka berdua pun tidak berimbang, kenapa mereka berdua sama-sama selamat tanpa luka? Sebab ibumu muncul tepat pada saatnya dan melerai pertarungan mengerikan itu. Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, tidak banyak umat persilatan yang mengetahui peristiwa ini, selain aku seorang, mungkin tiada orang kedua yang tahu. Rupanya begitu tahukah Chiu Tai Hiap kenapa ibuku melerai pertarungan mereka berdua? Pertanyaan ini diajukan dengan perasaan berharap, ia berharap bisa mengorek sedikit keterangan dari mulut Chiu Wang. Terdengar Chiu Wang menghela napas panjang. Latar belakang yang sesungguhnya tak pernah dijelaskan ayahmu kepadaku, jadi apa yang ku ketahui pun hanya terbatas sampai di sini saja. Li Tiong Hui termenung dan berpikir sejenak, lalu tegasnya lirih, Chiu Tai Hiap betul-betul tidak tahu. Aku benar-benar tak tahu. Li Tiong Hui angkat wajahnya dan menghela napas panjang katanya kemudian, kalau memang Chiu Tai Hiap penggan menjelaskan yaa sudahlah, aku juga tak bisa mendesakmu terus. Menurut pandanganku peristiwa yang sudah lewat biarkan saja berlalu, toh tak ada sangkut pautnya dengan keadaan sekarang, justru yang penting adalah usaha Beng Cu untuk mencegah si Raja Pedang dan putranya ikut hadir dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San. Begitu penting urusan tersebut yaa menurut pandanganku. Bagaimana kalau ku pikirkan dulu sebelum diputuskan? Perahu mereka bergerak ke selatan mengikuti arus sungai yang deras, bila Nona tak segera ambil keputusan, mungkin kau akan terlambat menyusul mereka. Sementara pembicaraan berlangsung, perahu telah merapat di tepi pantai sungai. Li Tiong Hui berpaling memandang Syok Buwe dan Hiang Kiok sekejap lalu tanyanya, kalian berdua ingin turut aku pulang ke Bukit Hang San. Kami berdua akan mengikuti Nona kami kemanapun pergi, biar harus mati juga tak menyesal, jawab Syok Buwe cepat. Bagus sekali dengan kehadiran kalian berdua, Nona kalian tentu akan lebih terawat sepanjang jalan. Sambil menghelana pasyok Buwe memberi hormat dalam-dalam, katanya, terima kasih banyak atas kemurahan hati Li Beng Cu. Nona Pek pernah lepas budi kepada umat persilatan, sudah sepantasnya bila setiap anggota persilatan ikut memperhatikan keselamatan jiwanya. Begitu perahu merapat ke darat, Kim Ho Toti yang segera mendarat duluan sambil serunya, Beng Cu, Pin Tso harus berangkat duluan untuk melaksanakan perintah Anda. Terima kasih Toti yang. Beng Cu kelewat serius, Kim Ho Toti yang tersenyum, dengan cepat ia bergerak meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sambil menghelana pas Ciu Wang berkata lagi, Li Beng Cu, harap kau pertimbangkan kembali usulku tentang menyusul pangeran pedang dan mencegah ayahnya ikut hadir dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San. Sekarang aku harus mohon diri lebih dulu, dengan cepat ia beranjak pergi pula dari situ. Sepeninggal Cu Wang, Li Tiong Hui berpaling ke arah Hong Po Tiang Hang dan berkata, biar aku pulang diiringi Fang Cheng Chu saja, sedang lo Cheng Chu boleh. Sampaikan perintahku, minta kakakku beserta para jago lainnya langsung berangkat ke Bukit Hang San. Nonali, Selafang Tian Hua. Luka yang diderita Lim Hon Kim dan Pek Si Hi yang sangat parah, mereka harus dibawa dengan kereta kuda, perlu ku jelaskan bahwa perjalanan jauh ini berpengaruh sangat besar terhadap kondisi lukanya, benar aku punya obat-obatan yang hebat, tapi obat-obatan tersebut belum cukup menjamin keselamatan jiwanya. Fang Cheng Chu, aku hanya berharap kau bisa pertahankan keselamatan mereka hingga tiba di Bukit Hang San. Setibanya di rumah, aku yakin ibuku dapat mengobati luka-luka mereka. Bagaimanapun juga, aku berkewajiban memberi keterangan yang sejelasnya lebih dulu, bagaimana keputusannya terserah Beng Chu. Agaknya Li Tiong Hui sudah ambil keputusan, tukasnya, sekarang juga kita berangkat. Mereka menempuh perjalanan dalam suasana yang amat sepi, yang terdengar hanya suara roda kereta yang berputar membawa dua orang penderita yang sakit parah. Untuk menjaga keselamatan jiwa kedua orang itu, sepanjang jalan Fang Tian Hua tak berani menyadarkan kedua orang pasiennya, dengan andalkan obat mestika ramuannya. Ia mencoba mempertahankan kondisi sakit mereka agar tidak bertambah buruk. Siok Bu Wee dan Hiang Kiok mendampingi majikannya dengan perasaan kosong dan bimbang, luka Pek Si Hiang. Yang sangat parah membuat mereka berdua kehilangan kendali, mereka tak memiliki lagi kemampuan untuk mengambil keputusan. Li Tiong Hui sendiri pun jarang bicara sepanjang jalan, tampaknya pikirannya sedang dibebani masalah yang serius. Hari ini, ketika matahari sudah tenggelam di balik bukit, tibalah rombongan tersebut di Bukit Hang San. Dipimpin Li Tiong Hui sendiri, mereka berjalan menelusuri dua buah tikungan bukit yang terjal. Untuk mencapai lembah Ban Siongkok, kita harus melewati perjalanan yang terjal dan berbahaya, aku rasa kereta-kereta tersebut terpaksa harus kita tinggalkan di sini, kata Li Tiong Hui kemudian. Setelah memandang sekejap Siok Bu Wee dan Hiang Kiok lanjutnya, aku harap Nona berdua mau menggendong Nona Pek. Yee atukas Hiang Kiok cepat. Biar enci Siok Bu Wee menggendong Nona kami sedang buddha akan membopong Lim Siang Kong. Sesungguhnya Li Tiong Hui sedang serba salah, tentu saja ia sungkan menyuruh Fang Tian Hua membopong Lim Hon Kim, sedang ia sendiri juga tak bebas membopong pemuda tersebut. Untung saja Hiang Kiok menyediakan diri untuk menggendong Lim Hon Kim, maka tanpa banyak bicara lagi serunya, bagus sekali kalau begitu, mari kita segera berangkat. Dari sakunya Fang Tian Hua mengambil keluar sepotong emas dan diberikan kepada kusir kereta. Kemudian ia berangkat menyusul di belakang rombongan lainnya. Ketika mereka selesai melewati sebuah bukit, Senzia telah menjelang tiba, angin kencang yang menerpa pohon cemara, menimbulkan suara berisik yang memekak telinga. Li Tiong Hui berpaling memandang sekejap dua orang dayang itu, lalu bisiknya, Nona berdua baru sembuh dari luka, masih mampu untuk melanjutkan perjalanan. Buda yakin masih sanggup bertahan diri, jawab Syok Buwe sambil menyekap peluh yang membasai jidatnya. Sambil menunjuk ke arah sebuah lembah hijau di kejauhan sana, Li Tiong Hui menjelaskan, lembah di depan itulah lembah Ban Siongkok. Mari kita percepat perjalanan, sebelum malam tiba kita pasti sudah tiba di sana. Nona tak usah menguatirkan kami, teruskan perjalanan dengan cepat, Buda percaya masih mampu menyusul. Kalau begitu terpaksa harus repotkan kamu berdua, Li Tiong Hui tertawa getir sambil meneruskan perjalanan. Tatkala tiba di depan lembah Ban Siongkok, Syok Buwe dan Hyang Kyok sudah kepayahan, napas mereka tersengal-sengal. Lembah Ban Siongkok adalah sebuah lembah yang berada di balik dua tebing karang yang mengapit sebuah lorong sempit. Jalan masuk itu lebarnya cuma satu kaki, tapi setelah masuk jalanan menjadi sangat lebar. Di atas sebuah batu cadah setinggi satu kaki, tertera beberapa huruf dengan tinta berwarna emas, tulisan itu berbunyi, keluarga persilatan Bukit Hang San. Di sisi tulisan itu tertera dua baris tulisan kecil yang berbunyi, harap turun dari kuda, lepaskan pedang sebelum masuk ke lembah. Dengan agak sangsi Syok Buwe berkata, Nona, budak berdua menggembol senjata, apa perlu ditinggal di luar lembah? Tidak usah, datang bersama aku tak perlu tinggalkan senjata, jawab Li Tiong Hui seraya masuk ke dalam lembah. Bukit Hang San terkenal karena pohon penusnya yang lebat. Bentuk pohon-pohon tersebut sangat aneh lagi kokoh, ada yang berbentuk manusia, ada berbentuk monyet, ada pula yang berbentuk naga, sungguh indah dan menakjubkan. Sambil menghela nafas Fang Tian Hua berkata, padahal dalam perkampungan Pit Tim San Cheng, aku telah menanam pelbagai jenis pohon penus yang berbentuk aneh dan luar biasa, tapi kalau dibandingkan dengan pohon penus di sini, benar-benar ketinggalan jauh, aaaai hari ini, sepasang mataku benar-benar terbuka. Di belakang lembah Ban Siongkok terdapat sebidang kebun yang dinamakan Kebun Raya Seribu Pohon, kebun itu dibina keluarga kami secara turun-temurun, di situ ditanam aneka ragam pepohonan dan tumbuhan dari segala penjuru dunia. Ketika masih kecil, aku sering bermain di sana dengan kakakku hingga luka waktu. Apabila bencana besar ini dapat kita lewatkan dengan selamat, aku berjanji akan menjamu para jago dari segala penjuru dunia di Kebun Raya tersebut, agar semua orang dapat ikut menikmati hasil karya keluarga Hang San dalam membina Kebun Raya tersebut. YAAA, hanya cukup mendengar penuturan Nona, aku bisa bayangkan betapa hebatnya Kebun Raya yang dimaksud. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka sudah ratusan kaki menerobos masuk ke dalam lembah, pemandangan pun kembali berubah. Kini di kedua sisi jalan berdiri berjajar pohon penus yang diatur secara rapi dan teratur hingga mirip dengan lapisan dinding, di tengah kegelapan malam lamat-lamat kelihatan bayangan bangunan yang berdiri tegak dan anggun. Di tengah keheningan yang mencekam jagad inilah, tiba-tiba terdengar bunyi desingan anak panah yang melintas menembus angkasa, kian lama suara itu kian menjauh sebelum akhirnya lenyap dari pendengaran. Sambil tersenyum Ritiong Hwi menerangkan keempat pengawal pintu keluarga kami memang nakal dan suka menggoda orang, agar tidak sampai mengejutkan kalian, harap tunggu sebentar di sini. Belum selesai ia berkata, terdengar suara oman harimau yang memekatkan telinga bergema datang, disusul berhembusnya angin puyuh yang kencang dan berbau amis. Dua ekor harimau belang bertubuh besar muncul secara tiba-tiba dari balik pepohonan dan langsung menerkam kehadapan mereka. Jangan ganggu tamu-tamu kehormatan kulit Tiong Hwi segera menghardik nyaring. Tampaknya kedua ekor harimau itu pintar dan jinak setelah menengok klit Tiong Hwi sekejap mereka segera mendekam di tanah sambil mendesis pelan, setelah itu baru putar badan dan berlalu dari situ. Melihat adegan ini, diam-diam Syok Buwe berpikir rupanya keempat penjaga pintu yang dia maksudkan adalah harimau-harimau tersebut. Kini yang munculnya hanya dua ekor, berarti masih ada dua ekor lagi yang belum muncul. Baru saja ingatan tersebut melintas, dari balik pohon di sisi sebelah kanan kembali terdengar suara pekekan keras disusul munculnya dua ekor mahluk raksasa menghadang di tengah jalan. Dengan perasaan terkejut Hiyang Kyok berpikir wah-ah-ah. Dari mana datangnya menyut sebesar ini betul-betul binatang langka. Tampak Li Tiong Hui mengebaskan tangannya memberi tanda sambil berseru keras, ayoh pergi dari sini, suruh mereka ambil lampu untuk menyambut kedatangan tamu. Kedua ekor monyet besar berbulu emas itu mencicit berulang kali, kemudian balik badan dan berlalu. Terima kasih telah menonton!